Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umuritun yawatin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajuma'in amma ba'd Allahumma la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alim walhakim Allahumma unfa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'ayunfa'una wazidna ilma Allahumma arinal haqqa-haqqa warazuknat tiba'ah Wa arinal batila batila warazuknat jutinabah Wajialna mimman yastabi'una al-qawla Fayattabi'una ahsanah Wa adakhilna birahmatika Fi ibadika salihin Amin Qalal mu'allifu rahimahullah Wa nafa'anabihi Wabi'ulumihi Wabi'ulumikum Wabi'zairil muslimi Nafidda rayini Amin Faslon ayahadha Adapun ini Itu fasol Mubtilatu tayamumi Adapun pembatalan-pembatalan tayamum Itu salah satun Ada tiga Pembatalan tayamum Jumlahnya ada tiga Yang pertama adalah Ma'abutolal wudu'a Ada pun yang pertama itu Ma' sesuatu Abutolah yang membatalkan apa Ma'al wudu'a Ing wudu' Segala hal yang membatalkan wudu' Itu juga dapat membatalkan tayamum Waridda itu Dan ada pun pembatalan yang kedua itu Murta'd Khara'at minal islam Keluar dari agama islam Itu dapat membatalkan tayamum Kalau wudu' bagaimana Orang berwudu' Sudah punya wudu' Belum hadas Kemudian murta'd Apakah wudu'nya dia batal? Tidak Kalau wudu' Tidak bisa batal dengan kemurtadan Tetapi kalau tayamum Itu bisa batal dengan sebab Murtad Karena tayamum itu merupakan Toharoh yang do'if Toharoh yang lemah Kemudian yang ketiga Ada pun yang ketiga itu Tawah humul ma'i Menyangka adanya air Ada pun yang ketiga itu Tawah humul ma'i Menyangka adanya air Intayam mama jika bertayamum Siapa mutayamim Mutayamim itu orang yang bertayamum Intayam mama jika bertayamum Siapa mutayamim Bertayamum nyali faktihi Karena Tidak adanya air Mencari air kesana kemari Ini bagi orang mukim ya Bukan musafir Orang mukim yang biasanya Di tempat ikomah itu banyak air Eh pada pas satu ketika Satu saat Air tidak ada Nyari kesana kemari Tidak ketemu airnya Waktu sudah mau habis Waktu sholat Maka dia diperbolehkan sholat Dengan cara bertayamum Nah pas di Tengah-tengah sholat Ternyata dia menyangka Loh saya kayaknya sih Dengar-dengar Semalam itu Fulan punya air Menyangka Persangkaan Belum pasti Maka langsung batal Itu tayamumnya Kalau tayamumnya batal Maka sholatnya juga Batal Menyangka adanya air Walaupun tidak yakin Itu dapat membatalkan Tayamum Tapi tidak semua tayamum ya Nanti ada perinciannya Termasuk tadi diantaranya Orang yang batal tayamumnya Disebabkan menyangka Adanya air Yaitu orang yang tayamum Sebab tidak ada air Sedangkan dia orang mukim Atau dia itu musafir Tetapi Airnya hilang Dia membawa air Ditaruh di gerobak Airnya saja yang hilang Gerobaknya masih ada Nah ini kalau dia sholat Dengan menggunakan tayamum Maka tayamumnya itu Nanti bisa batal Sebab dia menyangka Adanya air Wallahuaklam Bisawab Salallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wassalam Walhamdulillahi rabbil alamin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati